Ketika dibius, nah efeknya itu tiga, sensornya itu tiga, sensornya itu tiga. Ketika motoris, dia akan mati rasa, kedua motoris, dia gak bisa gerak, yang ketiga itu ada otonom, nah otonom itu masing-masing ya nanti ya, biasanya pencernaan, tapi kalau di kulit bisa dalam menghasilkan gerak dan sebagainya, contohnya gitu. Oke, jadi anestesi ini disebut sebagai spinal anestation ya, dia disebut juga gambangannya itu dia membius pada bagian dari pusar ke bawah, jadi pusar ke bawah itu dia akan terkena efek biusnya, tadi ya mati rasa, bisa dia kesemutan, bisa dia gak bisa gerak, jadi gak bisa gerak itu memang efek biusnya ya guys ya, Nah kayak gini, biasanya pada operasi cesar seperti itu misalnya, atau dia operasi hernia, operasi torsiotestis, pokoknya operasi bagian dari pusar ke bawah, itu pokoknya biasanya prosedurnya ini. Nah langkahnya, yang pertama pasien akan diminta, bisa dia duduk, atau dia duduknya miris seperti ini, dia akan dibersihkan pada bagian tulang belakangnya mengambil betadine, nah dia akan disuntikkan obatnya seperti ini, nah gitu ya. Nah suntikannya ini, nanti ada dua macam ya, ada dia tipe spinal, ada dia tipe epidural, yang tipe spinal, itu dia akan masuk, menembus dari lapisannya ini, yang putih-putihnya ini. Nah ini ada putih-putihnya, yang ini ya, lapisannya ya, kalau spinal, dia akan masuk ke situ, nah gitu seperti ini ya, jadi sebenarnya fungsi serabu syaraf, itu dia adalah untuk bisa menggerakkan pada bagian kaki, bisa untuk dia merasakan, nah ini spinal namanya ya, dia masuk ke dalamnya. Nah, tadi ya efeknya pokoknya ya, memang, ya lumpuh itu wajar, kalau memang itu masih dalam efek anestesi, tapi resikonya apa ya, kalau jarumnya ini, nyentuh syarafnya, ya itu juga bisa kerusakan, bisa lumpuh. Nah kalau ini yang epidural, jadi luarnya aja seperti itu, ya. Biasanya sih pengaruh bius ini macam-macam ya, ada yang satu jam, dua jam, tiga jam, empat jam, terkentuk kebutuhan nantinya. Gitu ya guys ya, jadi saya justru nggak tahu ibunya ini apakah setelah lama dibius baru dia, apa namanya, komplain dan sebagainya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, efek bius itu seperti ini ya, dia regional, ke bawah. Gitu guys. Gitu guys. Gitu guys. Terima kasih.